Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya kita sudah melakukan ngedrone bersama-sama Nah sekarang kita akan melakukan pengelahan datanya Disini kita bisa melihat inilah hasil dari kita melakukan drone kemarin Namun jika teman-teman mengambil dronenya itu Jika ketinggian pesawatnya itu di bawah dari 150 meter 100 ataupun 50 meter maka akan lebih jelas hasil gambarnya itu Disini kita bisa lihat size-nya itu adalah 6,9 MB Oke Disini kita akan melakukan copy data ya Kita copy data hasil drone tersebut ke file Disini saya buat foldernya Menjadi cek HR Google Google 2020 Oke 2020 Disini semua foto yang sudah kita lakukan drone tersebut kita pindahkan ke dalam laptop Jadi teman-teman kalau teman-teman ada PC bisa teman-teman pindahkan ke komputer Seperti itu Ataupun laptop terserah teman-teman Nah disini kita akan melakukan resize Jadi foto-foto hasil kita melakukan drone itu kita resize Tujuannya resize adalah untuk mempermudah kita melakukan pengolahan data Sebab tadi kita ingat bahwasannya untuk satu foto saja ukuran size-nya itu antara 6 sampai 9 MB Bayangkan kalau misalkan foto itu ada sekitar 232 Kan berat itu Kalau misalkan kita lakukan pengolahan datanya Penggabungan fotonya itu melalui aplikasi Agisoft Baik disini kita buat folder baru Kita buat saja namanya resize 25% Mengapa kita buat folder namanya resize 25% Sebab disini saya akan melakukan semacam resize foto menjadi 25% Jadi hanya 25% kualitas fotonya itu terpakai Contoh misalkan foto kita itu satu foto itu adalah 10 MB Misalkan berarti 25% nya berapa Yaitu 4,5 MB Nah seperti itulah Oke disini kita bisa melihat ya Pada old size itu ukuran lama yaitu 7,4 MB Sedangkan new size itu adalah hasil dari resize Yaitu 487 KB Nah itulah Jadi resize itu mengurangi kualitas ya juga dan juga mengurangi dari size Sehingga dengan begitu akan mempermudah kita untuk melakukan pengolahan data di Agisoft Tapi jika teman-teman memiliki spek laptop yang sangat tinggi, bagus Maka sebaiknya jangan melakukan resize Langsung saja teman-teman melakukan pengolahan datanya di Agisoft Tanpa melakukan resize Dengan begitu Maka hasil foto, hasil drone itu maka akan semakin bagus Dan kualitasnya juga bagus Oke Hasil dari kita melakukan image convert melalui resize Sudah selesai Disini kita langsung saja klik down Oke Kemudian Disini kita lihat lagi ya Kita lihat lagi Hasil Resizer itu Oke Kita buka Nah inilah hasilnya Kita lihat di properties Jadi detailnya itu seperti ini Dimension Kemudian Size nya Kita lihat size Nah size nya itu adalah 486 KB Sedangkan dimensinya adalah 1216 x 912 Inilah hasilnya Jadi ketika kita zoom terlalu tinggi Dia akan pecah Baik itulah cara kita melakukan resizer Untuk memudahkan kita Melakukan pengolahan data Dan tentunya Akibat kita melakukan resizer tersebut Maka akan berkurang Kualitas dan juga akan berkurang Size nya Atau ukuran fotonya Namun Keuntungan bagi kita adalah Kita akan lebih mudah Dan lebih cepat dalam pengolahan datanya Di Agisoft Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data Di Agisoft Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini Jangan lupa Semparkan untuk Like Subscribe Dan Share ke teman-teman semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa